Suharto melalui orang dekatnya mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Cairo, nanti dicek Ini ada, beliau ada disitu tuh Jadi Jakarta ini lagi merah, terbakar Tapi Miranto kok ke Malang, harusnya kan disini Hei, kalian ini ya, rakyatnya Suharto ya Saya waktu masih kecil, sudah nama itu sudah saya dengar Sekarang saya sudah punya anak, tetap aja itu yang saya dengar Itu, itu, itu ada Lobby, lobby ada Bukan, dapur, kalau di lobby Ada informasi, informasi dari pas pampres Yang keluar loh, ini harus disperilkan Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini Pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998 Oke, selamat datang di TotalPolitik Dan hari ini kita mengenang-mengenang Ini spesialisnya Budi, mengenang-mengenang Dulu pernah, Mas, dia tiap ada tokoh dirayakan meninggalnya Itu dirayakan kematiannya, kalau nggak lagi nggak ada tema Pernah suatu hari kita bikin diskusi Mengenang Benedict Anderson Terus, haul Dan itu diskusi serius banget Serius, nah pernah juga kita bikin Haul Gus Dur, ternyata itu bukan haul Tanggal lahir Kata dia, hari ulang tahun Maklum, sekuler Salah, salah pernah Seringnya mengenang-mengenang Dan kita sekarang masuk bulan Mei Jadi biar nggak dialog ruang publik ini, Mbak Uni Biar nggak di ruang publik ini sih Copras, capres, copras, capres Koalesa, koalisi Ini ventilasi lah Supaya udaranya agak lebih fresh Kita menjelaskan bagaimana kekuasaan berganti Nah, seperti halnya di 2024 juga kekuasaan akan berganti Kalau ganti, jangan lupa Tapi bagaimana Dari sini kita harus bisa belajar Siapa politisi itu mencari kekuasaan itu mungkin relatif lebih gampang Tapi bagaimana politisi atau penguasa itu soft landing Atau hard landing Kalau politisi punya ilmu untuk merebut kekuasaan Tapi banyak dari mereka tidak cukup bijak untuk soft landing Nah, itu yang kita mau pelajari dari dua orang tamu kita Ada dua jurnalis senior Yang satu Senior gimana? Senior banget Iya, maksud lu tua Gue liat belakangan Emang total politik ini mencoba untuk membawa ke sejarah Mas Ava pro sejarah ya Memberikan explainer buat genci dan millennial That's good Karena kalian kan waktu itu kan belum Aku 10 tahun? 98 ya 9 tahun pada waktu itu Jadi tentu saja gak tau apa-apa selain Ketaro Minami waktu itu kan Iya, kencing aja masih Ini kan Belepetan kan Budi udah pacaran tiga kali Belum, 10 tahun belum Ada dua orang jurnalis senior banget Yang satu ada di sekeling presiden Sekitar presiden Membaca tanda-tanda presiden Pak Harto yang begitu berkuasa Ternyata juga memunculkan tanda-tanda Bahwa dia akan segera Lengser ke Prabon Mandek Pandito Sudah ada jurnalis senior Mantan wartawan kepresidenan Mas Jio Osdar Dan yang kedua Penulis buku Sisila di istana Nah waktu itu di Kompas dong Wartawan Kompas di istana Wartawan Kompas di istana kepresidenan Jurnalis purnawirawan Kalau kami kan jurnalis tituler Oke, satu lagi Ini waktu itu medianya harus dijelaskan sama beliau Karena beliau ini berhasil berganti media aja Kalau Mas Osdar kan agak lurus aja kan The man of one media Kalau beliau ini di bursa transfer Agak kencang perpindahan turnover agak tinggi Kalau ibaratnya politisi Nanti kalian bilang gutus loncat Saya baru mau bilang itu Kalau ibaratnya di Malaysia Lompat pagar Kalau politisi itu Anda Sandiaga Uno lah Yang lebih banyak Ahok loh Ahok 4 loh Tapi lebih fenomenal Bang Sandi memang Keluar satu partai yang sama dua kali Sudah ada bersama kita Unilubin Biasanya kita kan pengenalannya kan harus hingar-hingar Justru show-nya disitu Mas Habis pengenalan orang skip langsung video Tapi dulu Mbak Uni akhirnya kalau Mas Osdar udah tahu nih Wartawan Kepresidenan yang ikut Pak Harto Di saat-saat terakhir Mbak Uni ini gimana? Kita start dari Mbak Uni Ya mumpung buat kalian Di Genjet mana tahu Panji Masyarakat? Pembaca IDN Tams belum tentu tahu Kalian tahu kan Bu Yahamka filmnya lagi main Biopiknya lagi main di bioskop Bu Yahamka itu punya dua warisan yang Yang sekarang sampai sekarang masih ada Yang pertama ada Al-Azhar Yayasan Pendidikan Yang kedua adalah majalah Panji Masyarakat Jadi kalau di film itu kan disebutnya Pedoman Masyarakat Tapi kemudian yang ada sampai sekarang Atau awal-awalnya dia menulis untuk pedoman-pedoman Tapi kemudian ketika dia benar-benar serius di jurnalistik Itu adalah majalah Panji Masyarakat Nah jadi tahun sempat vakum ya Karena mungkin printed was dying that time ya Tentu media tuh mahal untuk cari investor Jadi Desember 96 itu Yayasan Al-Azhar dan keluarganya Bu Yahamka lewat Pak Rusti Hamka Ngontak ke almarhum Pak Mari Muhammad Pak Mari Muhammad itu juga Kalau saya nggak salah mungkin wakil ketua Yayasan Al-Azhar Ketuanya itu profesor Ketua MUI pada saat itu Profesor Hasan Basri Kayi Haji Hasan Basri Jadi Pak Mari diminta tolong oleh keluarga Untuk menghidupkan kembali majalah Panji Ini majalah tertua ya 1959 Majalah tertua Nah karena saya itu dari pertama kajian di wartawan Akhirnya 89 ngeliputnya di Kementerian Keuangan Mutor-mutornya di sekitar Pak Mari Sekitar lapangan banteng Anda ya Udah deh daripada kamu tuh Jadi ngejar-ngejar saya terus Kamu udah saatnya menjadi pimpinan Kata Pak Mari gitu Jadi saya termasuk tim yang menghidupkan kembali Menjadi mingguan berita khas Jadi khasnya tuh ada 12 halaman di tengah tafsir Al-Quran Yang menulis tuh Almarhum Almarhum Syubah Asha Wartawan sangat senior Tapi yang lainnya tuh basically berita umum Jadi politik, ekonomi Makanya gak disebut lagi sebagai majalah Islam Ketika diterbitkan Tapi mingguan berita khas Disitulah Unilubis relevan ya Yang selain berita current issue-nya tuh Unilubis punya main tuh Pasti punya kekuasaan Kalau Mas Osdar ini meliput dari elit istana Saya meliput dari jalanan Pada saat itu Apa yang terjadi? Langsung kita mulai Apa yang terjadi pada waktu itu Dari luar istana dulu Sebelum kita berarti bicara tondo-tondo suwarto Jadi Majalah Panji tuh untungnya adalah Dibandingkan kompas, tempo yang gak gede Karena itu kami tuh kayak nothing tulus ya Lumayan galak lah waktu itu ya To the point sampai Pak Wiranto Saya denger dari Pak Ginajar Misalnya kalau lagi sedang kabinet Jaman suatu tuh suatu Ini Panji kenapa ya Kok menghajar ABRI terus gitu ya Kita gak ada takut-takutnya lah Nah begitu juga pola liputan kita pada saat mulai Kan itu dimulai dari protes mahasiswa Mewakil masyarakat terhadap kenaikan harga Memaraknya KKN Jadi kalau tuntutan reformasi itu kan ada Termasuk itu kemudian Tritura Ada apa namanya Tritura ya Tritura tahun 1966 dong Mbak? Gak gak, kembali lagi Isunya sama ya kenaikan harga Jadi kembalinya sama gitu Karena mungkin ya tahun 1998 tuh kalau kita ingat Sebetulnya di belakang mahasiswa tuh banyak tokoh-tokoh angkatan 66 loh Yang menjadi mentor mereka Misalnya? Misalnya Bang Fahmi Idris Lu bukannya mereka semua bagian dari kekuasaan Mbak? Ya tapi udah beda Nanti kan kita akan menuju ke yang itu Lanjut aja cerita dulu Cerita dulu Jadi itu Jadi itu terus kemudian Ya pemicunya adalah tanggal 12 Mei yang penembakan di Trisakti ya Sesudah itu ya kita turun ke lapangan Sudah meliput dari lapangan Tanggal 13 saya ingat saya meliput di Salemba UI Mahasiswa UI pada saat itu konsolidasi Dan kemudian di halaman Dan termasuk senior-seniornya nih Jadi makanya saya bilang sebetulnya pada saat itu Kalau gak salah ketua Iluni UI pada saat Pak Haryadi Darmawan ya Jadi semua yang Iluni-Iluni Bersatu dengan mahasiswa UI Gitu Jadi makanya saya bilang sebetulnya ini semangatnya itu ada benang merahnya Saya ingat waktu itu tuh kayak Bang Ciel apa segala macem Kelapangan, Wimar, Witular Semuanya itu ikut bersama-sama ya Setiap kali berjalan bareng dengan mahasiswa Jadi udah mulai bakar-bakar ban apa segala macem ya Kemudian Tanggal 14 berlanjut Tanggal 13 atau 14 gue harus buka catatan ya Biar ini ya Itu ada satu momen penting yang melibatkan nama Nama apa namanya Nama Wiranto dan Prabowo ya Yang sampai sekarang Kan jadi tanggal 12 Mei itu Kemarin udah disoani Mbak Kemarin udah disoani sama Pak Prabowo Mbak Makanya itu heret Nah nanti kita ternyata Jadi ini politik itu memang orang tuh bisa berubah-berubah gitu ya 13 Mei 98 itu Mahasiswa mulai dateng tadi di UI juga Mahasiswa dari Bogor Bekasi semuanya itu udah dateng ya 14 Mei Suharto melalui orang dekatnya mengatakan Bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Cairo Nanti dicek Ini ada Beliau ada disitu tuh 14 ya Sementara itu kerusuhan dan penjaraan meluas Terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di Jabodetabek Seperti di Supermarket Hero Superindo Makro Goro Ramayana Borobudur Eh gue tuh tanggal 13 tuh pergi ke Goro yang di Dekat Pasar Minggu itu loh Beli sendara jepit Besoknya udah dibakar kayak Guys Itu dijarah dan dibakar kan Pak? Iya Termasuk Jogja yang dibuaran bukan? Yes Nah waktu itu gubernurnya tuh sutioso Waktu itu dia bilang kerugian akibat kerusuhan tuh 2,5 triliun Sebanyak 4.939 bangunan rusak Termasuk 21 bangunan milik pemerintah Anehnya Masuk kemana Giroanto ya Pada saat Ibu Kota Poranda Jenderal TNI Wiranto selaku Menteri Pertahanan dan Keamanan Slice Panglima ABRI Justru membawa sejumlah Panglima Komando Utama ke Malang Jawa Timur Tanggal 14 ya Wiranto memimpin upacara serah terima tanggung jawab pasukan pemukul reaksi cepat ABRI dari Divisi 1 ke Divisi 2 Kostrat Jadi Itu lagi terbakar tuh Jadi Jakarta ini lagi merah ya terbakar Tapi Miranto kok ke Malang Harusnya kan disini ya Mungkin supaya ini tanggal 14 Karena kemudian 15 nya itu kan Pak Harto pulang dari Cairo Mungkin supaya Idy ke pos dan Sampai tanggal 15 dulu Terus diambil alih oleh Uni Lubis Hahaha Selamat tanggal 15 dulu Selamat tanggal 15 dulu yang dia ngomong di Cairo Batasnya batasnya Memang betul kalau itu saya itu Itu di tulisan-tulisan apapun juga Saya juga dengar dari Cairo Berita ke Pak Sampai itu waktu itu Pak Alatas Alatas Waktu kita ketemu itu waktu itu pagi-pagi Sebelum pulang ke Jakarta Pak Alatas mengatakan Oh waktu itu beliau ngomong sama Dubes Hasan Wirayuda Pak Wiranto ada di Malang Itu saya dengar Dengar waktu itu Itu benar Itu di Cairo Saya mendengar dari Cairo Mungkin Mas Oda sebelum cerita detail itu Ceritakan apa Apa ada apa di Cairo Kenapa Pak Harto ke Cairo dan Mas Osdar KTG 20 G15 Belum ada G20 G15 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 waktu itu Kita berangkat Saya dari awal ya Kita berangkat itu hari Sabtu 7 Mei Dari Halim Dari Halim Itu menarik karena Waktu saya mau berangkat itu Bahkan itu yang jual donat Di sana itu Yang jual donat di Halim Halim itu mengatakan Mas Apakah bisa balik Terus Teman-teman wartawan Berosak turunnya winar Teman-teman wartawan Kita 7 Mei Sabtu Sabtu pagi sekitar jam 9.10 gitu Kita kan ngumpul dulu biasanya Kalau ikut presiden itu kan Nah itu Yang ngeliput tapi gak ikut Itu sempat ngomong Wah ini dia nanti jadi menteri Pernangan di pengasingan gitu Jadi sudah waktu itu Di Indonesia waktu itu udah memang Orang yang tahu bahwa ini Soeharto itu udah Ini apa Dia di ujung Udah Di ujung betul Betul Di ujung Di ujung Memang waktu itu Terus terang saya gak Gak jarang sekali di lapangan Tidak seperti Mbak Uni ini Tapi kan tugas disana penting banget Uni Lubis kan di lapangan Waktu itu Kita iri sekali bisa Lari-lari itu kita gak Jam 9 Berangkat Waktu itu Mbak Tutut Di Halim itu baru mau berangkat Ke Kalimantan Timur Beliau mensos kan Mensos itu Nah itu mulai muncul Apa Di antara pengamat Soal kata nepotisme Itu muncul di saat itu Nepot artinya Kepornakan Itu bahasa latin Nah Yang di era sekarang itu biasa Terus kita berangkat Biasanya nyentil-nyentil Sabtu sampai di Sabtu sampai di Cairo Kita di Hotel Soneta Presiden di Hotel Sebelahnya Apa namanya Hilton Hilton Tapi kita sering Itulah Nah sampai disana Ada demo Ada demo mahasiswa Indonesia Mahasiswa Indonesia Demo Di Cairo Terus kita Karena Masih libur KTT nya baru hari Senin Senin atau Minggu? Senin Senin berarti kita duduk-duduk kan Di Hotel Soneta Itu ngumpulnya Wartawan seluruh Beserta Termasuk yang dari Amerika Kita di ledek-ledek Waktu itu Kita kan pakai Jas gitu kan Mereka kan pakai Wah seenaknya itu kan Apalagi wartawan-wartawan Mesir itu kan Waduh lebih Yang paling sering ledek Itu wartawan-wartawan Dari Tokyo Eh Jepang Kalian negara Sudah rusak Kalian masih pakai Dashi Pakai ini Oh tapi waktu itu Pak Harto Berarti pergi ke Cairo Dalam kondisi Indonesia Udah Enggak Baik-baik saja Kan ada yang demo-demo Itu sebetulnya Udah mulai Jadi daerah-daerah juga udah mulai Itu kan tanggal 7 ya 7 Nah KTT itu Hari Senin itu Tanggal 12 atau 11 12 atau 11 Itu Pas kita di KTT itu KTT kita udah ikut KTT Pas TV di Press room itu Pas Itu Di depan Trisakti Tembak-tembak itu Kita nonton Semua seluruh Wartawan seluruh Dunia Bahkan Nah waktu itu Kalau gak salah Madeleine Madeleine All right Menlu itu udah Apa Mempertanyakan ini Mempertanyakan soal penembakan ini Dan Bahkan saya dengar-dengar Waktu itu Udah Beliau udah berapa kali Minta untuk Pak Harto mundur Itu udah Saya udah dengar-dengar Itu ada di bukunya From the first From the third to the first Biografinya Pak Lika Bali Gimana Amerika Lewat Singapura Mempertanyakan Menyarankan Supaya Nambuk nyili tangan ini Tapi Kembali ke Sabtu Malam Minggu itu Kan Kita kan Wartawan-wartawan Sama Pak Dubes Diajak ke Sungai Nil Biar Tarik perut Tapi saya kan Ketiduran Sama aku kok gitu Yang Mabu Mega Diajak Ketiduran Dua jam soalnya kan Iya Ketiduran kan Mas lebih deket lagi Mas Ustaz Oh ya Ketiduran Saya ketiduran Jadi yang Yang ada di hotel itu Saya Mansur Barus Sama Arnas Arnas Antara Mansur Barus Wartawan Suara Pembaruan Sisanya menikmati Tadi perut Di Sungai Nil Pernah kan Kesana kan Oh berdua Kita pernah Sama Sama si Karli Elias Karli Elias Tarik perut Ternyata Itu penariknya Bencong-bencong Cantik-cantik Ternyata Sorry Cantik Pahal Terus dia ngelus-ngelus Karli Elias Dilos-los Nah Kembali ke itu kan Saya di hotel itu kan Banyak Wartawan-wartawan kan Ngeledek-ngeledek Nggak karuan kan Nah itu Yang di Coffee shop Hotel Soneta itu Ngeliatin kita Ndeketin si Arnas Arnas Saya duduk Dari jauh Hei Kalian Ini ya Rakyatnya Suharto ya Saya waktu Masih kecil Sudah nama itu Sudah saya denger Sekarang saya Sudah punya anak Tetap aja Itu yang saya denger Jadi bersih Itu Itu Ada Nah Kemudian tanya Katanya Ada di tulisan saya Itu di tulisan Perjalanan dengan Suharto terakhir Itu orang itu Yang Masak-masak Di itu Restoran Hotel itu Katanya Pak Harto itu Orang terkaya Sedunia ya Panas dengan Padahal Wartawan antara Keliatannya iya Itu satu Lidik di situ Nah Sudah Terus Masuk Kita Tidur pulang Teman-teman pulang Jam malam itu Teman-teman pulang Ngedek-nggedek Saya Rasain loh Tadi lihat Nggak lihat Apa Trey perut loh Nggak bisa lihat Saudah Itu kan Saudah itu Penari yang paling terkenal Waktu itu Namanya Saudah Saudah Kita Waduh Kenapa Tadi Kita Bangun Jam 7 malam Masih ketiduran Soal jam 5 sore Kita sampai Saya langsung Tidur Terus Kemudian Minggu Nggak ada acara Kita Di Keliling Kairu Senin Pembuka Senin Pembuka Senin 8 9 9 9 Pas Itu Masih KTT KTT Biasa Itu kan Nah Mulai tanggal 12 Berarti Selasa Ya 7 8 9 10 11 12 12 12 May Pokoknya Pas KTT mulai Hangat Diskusi Diskusi Itu Kita Mulai Ikut Acara Acara Apa Di hotel Di istana Di istana Kairu Nah Pas Penembakan Itu Diulang Ulang Terus Diulang Ulang Nah Waktu Itu Wartawan Wartawan Mulai Wapacaranya Ke Kita Kita Wah Kita Tidak Ada Di Indonesia Gitu Nah Tapi Yang Kelih Di Di TV Itu Di sana Sampai sana Itu Terutama Waktu CNN CNN Paling Gencara Itu CNN Waktu itu Di Indonesia Punya Maria Reza Oh Maria Reza Itu CNN Nobel Prize Nobel Prize Maria Reza Itu Gue Kenalnya Pas Bareng Liputan Di Lapangan Itu Sekarang Tinggal Menuhai Pertemanan Udah Jadi Orang Top 50 Nobel Peace Prize Nah Udah Baru Terus Penutupan Ini Yang Menarik Penutupan Tanggal Penutupan Tanggal 13 13 Hari Rabu Kalau Gak Selah Karena 15 15 Itu Kita Mau pulang Nah Malemnya Sebelum Setelah Penutupan Itu Biasa Presiden Presiden Ketemu Sama Masyarakat Indonesia Masyarakat Indonesia Tanggal 14 Mas Kalau Menurut Ini 14 14 14 Itu Kita Tanggal 13 Penutupan 14 Ketemu Masyarakat Indonesia Enggak 14 Itu Penutupan Paginya Malamnya Malamnya Di Itu Saya Pada Tidur Karena Udah Malam Pak Artu Kalau Ceritakan Panjang Lebar Itu Reformasi Reformasi Beliau Ngatakan Sejak Majapah Itu Sudah Ada Reformasi Segala Itu Wah Kita Saya Ngantuk Ngantuk Tapi Di Tengah Tidur Itu Saya Dengar Dengar Di Antara Mimpi Dan Tidak Ini Kalau Rakyat Tidak Mengendaki Ya Sudah Saya Akan Apa Tidak Akan Dengan Senjata Wah Terbangun Kan Saya Keluar Kan Ada Teman-teman Pada Wah Sudah Jam Sini Gak Bisa Saya Kedutaan Sudah Ditutup Maksudnya Kantor-kantor Itu Sudah Ditutup Gak Bisa Telepon Yang Boleh Telepon Waktu Cuma Anas Itu Pun Ngirimnya Bukan Yang Mau Mundur Ini Mengirimkan Antara Juga Plat Merah Saya Di Pos Penjagaan Itu Itu Ada Telepon Gita Saya Minum Dulu Terus Satpam Harap Itu Kelihatnya Harap Harap Indonesia Jadi Pasti Bisa Bahasa Indonesia Setengah Setengah Bilang Saya Boleh Terus Pinjam Telepon Oh Ini Inter 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 Di Mesir Antara Di Telepon Inter Apa Yang Dalam Hotel Kantor Itu Inter 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 Cuma Lokal Telepon Tapi Ada Temen Saya Bila Dicoba Aja Saya Pencet Pencet Didiktif Panjang Lebar Untuk Telepon Ke Jakarta Sli Sli Sembukan Langsung Internasional Tapi Ke Kantor Apa Itu Telkom Ya Ke Telkom Dulu Abis itu Dia Telepon Telkom Saya Bilang Tolong Ini Aneh Katanya Inter Cuma Inter Dalam Itu Kok Bisa Keluar Gitu Saya Baru Telepon Tolong Ke Kompas Sudah Langsung Diterima James Luhu Lima Yang Itu Terus Apos Ini Udah Jam Satu Setengah Satu Udah 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 Deadline Udah Deadline Ini Bagus Supaya Bisa Dimuat Kan Harus Bombastis Dulu Ini Pak Harta Mau Mundur Padahal Belum Mundur Ini Mundur Berarti Kan Harus Dihentikan Kan Kalau Itu Udah Cetak Tapi Percetak Dulu Menghentikan Cetak Sudah Udah Udah Bisa Tapi Ini Mau Ber Terus Kalau Gimmy Belum Apa Ini Saya Diktikin Dulu Tapi Nanti Saya Pakai Tulis Tangan Saya Kirim Dengan Fag Hotel Fag Tapi Kedek Kedutaan Sudah Ditutup Saya Belum Satu Saya Tidak Akan Saya Akan Bila Rakyat Tidak Menghendaki Saya Mundur Eh Saya Lanjut Saya Saya Akan Mundur Dan Tidak Akan Pertahankan Dengan Senjata Senjata Satu Kedua Dia Membantah Bahwa Dia Orang Terkaya Di Lima Orang Terkaya Di Dunia Dia Membantah Itu kan Dua Itu Itu dulu Untuk Jimmy Lapor Kepada Wapemret Untuk Bisa Dimuat Atau Enggak Pemret Siapa Waktu itu Mas Pemret Waktu itu Kalau Enggak Agus Pernyikuan Bukan Wapemret Masih Pak Yaakob lah Mungkin Mau lapor Mau lapor Wapemret Ternyata Enggak Lapor-lapor Jadi Yang Dijariin Headline Itu Omongan Saya Bukan Yang Saya Mau Tulis Nah Saya Keluar Daripada Teman-teman Tepadang Ledek Kan Gak Bisa Kan Gak Bisa Kan Udah Udah Terserah Kan Nah Udah Kan Terus Pada Teman-teman Ayo Os Kita Sekarang Udah Selesai Kita Nonton Tadi Perut Tapi Saya Masih Curiga Oh Artika Suri Mas Os Tadi Bisa Ya Bisa Nanti Besok RCT Nanti Saya Besok Pagi Minta Ya Nanti Minta Ya Itu Yang Dikirimkan Buat Apa Kalau Yang Pagi Pagi Itu SCDI Buletin Pagi Bukan Nuansa Pagi Nuansa Pagi Apa Itu Itu Saya Hitung Ini Jakarta Sebentar Lagi Udah Terbit Kan Sudah Nonton Tarip 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 Balik Ke Hotel Ada Mobil Yang Ke Hotel Saya Saya Mansur Baru Selagi Saya Mansur Sur Nonton Baru Pulang Pulang Sampai Di Hotel Cuma Agak Lama Kan Setengah Jam Agak Susah Pokoknya Waktu Itu Soal Mobil Agak Susah Kan Sampai Di Begitu Menginjak Di Lobby Itu Si Reception Master 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 Call From Indonesia Call From Indonesia Mati Pasti Berita Gue Berita Gue akrabnya dengan Alisa Dikin waktu itu. Dengan waktu itu, ada sesuatu cerita yang benar. Tapi tidak lah. Nanti episode khususnya. Alisa Dikin waktu itu, ini saya dengan Pak Kamal Idris. Jindra Kamal Idris. Ini petisi-petisi 50. Saya ada di, kalau tidak salah, saya lama-lama, tapi ini saya agak linglung. Kalau tidak salah di Syed. Ini ternyata, lo yang saya kira anteknya Suharto, ternyata lo berita. Bikin berita itu. Berarti sudah naik, sudah cetak. HL. Itu menghebohkan juga HL itu ya Pak Aruni. Saya masih ingat si Alisa Dikin. Kirain lo, lo gue kan kalau ngomong sama, lo anteknya Suharto, ternyata lo juga, apa, belis apa istilahnya dia, bahasa Sunda itu pokoknya, apa, berandalan juga. Berandalan juga. Pakai bahasa Sunda. Apa itu? Ya, iya, teman-teman saya sudah minta teman-teman wartawan mau masuk ke DPR. Waduh, saya sudah gini. Sudah gini. Itu gimana? Dia masih ngomong, ini, Pak Kamal mau ngomong, saya taruh aja Dek. Saya masuk ke kamar. Waduh, gila ini. Nggak lama, Mas Swantoro telepon. Os, kamu bikin berita apa? Mati aku. Siapa itu, Mas? Mas Santar itu. Oh iya, wakil Pemret kan dia? Peswantoro. Peswantoro. Ya, salah satu itulah. Senior. Pendiri lah. Os, kamu bikin berita apa itu? Bahaya banget. Lebih ngeri lagi, Pak Yaakob. Itu Pak Yaakob mau ngomong. Tunggu aja. Tidak mau saya angkat. Pak Yaakob. Takut kan? Semacam CT lah ya. Saya angkat. Saya angkat. Bung, Pak Yaakob. Kamu jangan pulang dulu deh. Aduh, di gini. Tapi kan Anda sama rombong, yang lebih menakutkan, bagaimana rombongnya Presiden Soeharto? Terus, gimana Mas ceritanya? Pak Yaakob, selanjutnya omongannya, udah enggak. Kedengarannya saya udah enggak kan. Tiba-tiba, si Saidi, ingat Saidi. Saidi kan paling dekat Pak Harto. Siapa itu? Os. Saidi itu dulu, fotografer, tapi dekat sekali dengan Pak Harto. Fotografer di sana. Jadi sampai, pokoknya sampai akhir, Pak Harto berkuasa. Jadi semua ini, kita dapatnya ya dari Pak Saidi? Saidi, ini kan paling orang dekat. Oke. awos, emang Pak Harto ngomong begitu, mati ya kok. Terus terang, main mana? Rekamannya. Ada rekamannya memang, saya cari-cari. enggak lama, Mansur juga baru cari-cari. Sur, kamu cari apa? Ini? Apa? Rekaman. Rekaman. Wah, saya lihat, keluar dulu, saya lihat teman-teman baru-teman baru-baru, baru bikin bikin super mie itu, mau makan itu kan. Ini 14 atau 15 nih? Ini udah 15 pagi. Jadi 14 pagi. 15 pagi. 15 pagi. Karena ketemunya Pak Harto. 14, nanti perjalanan kan, sampai Jakarta, lama kan, 15 Mei. 14 pagi itu, kita masih, ngirim, apa masih, di hotel soalnya. pagi itu siang, kita dipanggil ke ruang Pak Harto. Saya jalan itu menuju, hotelnya kan cuma seberangnya kan. Seperti walking and the air itu kan. Mati ya gue. Ada yang takut-nakutin. Kalau maaf ini si Dewan Huri kan, bertahun pelita, eh, Republika. Waduh, yang paling parah kompas. Gila ini saya gemeter. Super mie yang sedikaskan saya, udah gak samakan, terus walk and the air itu kan. Ke, ruangnya Pak Harto. Hotel Helton. Waduh, ini hukuman apa. Ada Pak Alatas itu. Pak, nunggu. Kalian nih Pak Harto, masih terima telepon dari Pak Habibie, dari Wira. Di situ saya dengar, Pak Wira, Nto juga telepon dari Palak. Nah, itu kan. Kita nunggu. Apa ini Pak Harto? Mau ngomong kan. Oh iya, Pak Alatas, ada yang ngelapak, itu kompas agak, agak mindir tuh beritanya. Memprovokasi lah ya. terus sih Pak Alatas. Itu kan, hal yang sudah berkali-kali Pak Harto ngomong gitu. Mau mundur, tapi ini situasinya lain dari itu kan. Baru ngomong itu, tiba-tiba, ajudan, waktu itu udah lupa ajudannya yang Pak Giono atau Pak Sapa. Oh Pak Harto nggak jadi. Karena si Mubarak, Husni Mubarak, nunggu, dan keputusan nanti abis ke Mubarak, seharusnya besok pulang, hari itu dipercepat pulang. Nah, kita turun semua ke lobby. Untung nggak jadi ketua Pak Harto? Nggak jadi, untung. Tapi kan nanti berpikir, di pesawat. Tapi teman saya yang di Kairu si Abdurrahman, Mas Os, nggak usah pulang aja. Di sini aja. Tinggal sama saya kan, si Mustafa. Mustafa kan, ngajar di Alasar kan. Di sini aja. Tinggal aja sama-sama saya, rumah saya. Ada kamar. Waduh, itu-itu kira Masih nggak. Nah, terus? Nah, di turun tuh, Mubarak. Wartahan-wartahan asing tuh. Dari Reiter atau AFP? Reiter, Reiter. Ibi, Ibi. Where is Mr. Osdar? Dia cewek nanyain pada saya. Where is Mr. Osdar? Wah, I don't know. Over there, over there. Ada menge-decoi. Daripada ribut kan? Dari rabar ribut nanyain. Oh iya, saya sempat. Kenapa? Kenapa? Tanya saya. Eh, bukan saya. Tanya tentang Osdar. Tapi dia nggak tahu kalau saya Osdar. Kenapa? Itu, beritanya itu dari mana? Beritanya dari mana? Kita ngecek-cek, katanya Pak Harto nggak ngomong gitu. Tapi saya pasti yakin teman-teman saya tanya. Ngomong begitu? Nah, ini akan persoalan tersendiri. Nah, tiba-tiba kita percepat sedikit, tiba-tiba perjalanan pula. Nah, ini gimana? Saya akhirnya pulang. Udah sore itu, di bandara itu, Abdurrahman itu, si Mustafa juga masih ngerayu-rayu saya Os. Udah, tadi dari redaksi bilang, udah nggak usah pulang dulu, tinggal di sini dulu, bahaya. Nah, naik pesawat. Di pesawat, biasanya Pak Harto kan salaman-salaman, kan? Ini nggak salaman, langsung take off. Take off. Wah, saya udah... Anda di pesawat yang sama dengan Presiden? Iya, rombongan kan, mau naik pesawat apa? Namanya main group. Main group, ah, di pesawat itu, saya duduk di dekat kepala penerbangan, itu kan yang pegang, kalau di pesawat, angkatan berdarah, perwira. Ah, saya duduk dekat dia. Nah, dia hibur-hibur saya, kan? Daripada cerita-cerita sama teman bertahun, kan saya diundah orang kudisan, kan? Dianggap orang kudisan karena berita itu, kan? Apalagi takut-takutin lagi. Saya nggak menyebut sama anak-anak itu, Os, kamu memilih... Apa? Lompat. Laut merah atau laut mati, gitu. Ajar nggak? Kalau sekarang sih ketawa, ya walaupun bercanda, tapi kan gini, kan? Iya. Gitu kan, aduh, gawat nih. Terus saya lihat... Intinya Soeharto nggak ngomong apapun selama penerbangan? Biasanya ngomong ini nggak? Ah, oke. Jadi tanggal 15 mendarat, jam? Jam sekitar subuh, ya setengah tiga. Jakarta merah, merah api. Merah, udah. Saya masih lihat itu merah sekali itu di Halim, sekitar Halim itu merah. Terus si mbak Ines yang dari Debru itu, eh apa? TVRI, ya? TVRI. Itu nangis-nangis kan rumahnya, kalau nggak salah sekali itu, kan? Presenter TVRI. Teman-teman, wadah, wah ini kita pulangnya gimana mau nterobos Jakarta, 15 mbak. Saya lihat, ke bawah itu lihat, pasukan hitam semua. Yang di depan itu saya lihat si Pak Barbowo. Saya nggak lihat, Wirento nggak lihat, di 15 m, berarti belum datang ya. Tapi saya nggak tahu. Ada Pak Barbowo, dibuka. Di halim. Saya lihat sekilas yang saya belum yakin, tapi pernah saya cek, iya, ada Fardison. Saya lihat Fardison di Halim. Di halim. Menyakut presidius waktu itu. Orang dekat. Orang dekat. Jangan pulang, nggak bisa pulang, nggak bisa pulang nih. Kita semua nanti diantar, apa, di kapal dengan tank kita ke ini, ke Panser, nanti di ke Cendana. Wah, saya mikir memasak ke Cendana sih, nanti berita saya diadilin, kan. Nah itu. Terus saya milih ke... Kompas. Nggak, ke rumahnya... Jack tuh namanya siapa sih? Jack Thohir. Fotografer istana juga. Bek Thohir. Bek Thohir. Almarho. Nah, itu dikawal juga. Ada dikawal, kalau nggak salah, pas pampres. Pas pampres atau apa gitu. Tapi yang pas pampres yang sudah ini, yang sudah... Manusiawi ya? Nggak, udah purna tugas atau gimana gitu. Yang sudah jadi satpam di Sekne gitu. Ngawal kita sampai rumahnya si Bek. Tapi itu pun juga aneh-aneh itu Bek tuh. Sorry nih Bek. Ini kok pada melanggar lalu lintas? Ini kan kacau kan mobil balik-balik. Nah itu. Sampainya di itu, tempatnya Bek, saya nggak tahan, saya pulang. Pulang hari itu Jumat, Senin pagi. Ditelepon sama Ansel. Anggota DPR. Ansel Del Lopez. Anggota DPR, mantan jurnalis senior Kompas. Wartawan, anggota DPR kan. Gorkar. Nah. Ya semuanya waktu itu Gorkar. Gorkar ya kan. Oh bener itu Pak Yakok. Eh Pak Sarto ngomong begitu. Wah. Itu ada buku. Nggak lama. Ansel ngomong itu. Pak Mbak Tutut ada nggak di itu? Karena kalau melalui catatan saya, itu tanggal 15 itu, sesudah benar memperpendek kunjungan di Karyo. Dia mendapatkan perkembangan situasi kerusuhan dari Putri Sulungnya. Si Mensos itu. Mbak Tutut. Siti Harianti Rukmana. Berarti di Halim itu dia menerima. Kemudian, Suharto memanggil Wapres BJ Habibie, Wiranto, Kepala Staff Angkatan Pangdam Jasa Frisam Sudin untuk mengevaluasi situasi. Pak Harto di situ membantah telah mengatakan bersedia menurutkan diri. Nah itu di bahasa. Suasana Jakarta masih mencerkam. Toko-toko banyak menutup. Itu di Halim, Mbak? Ini ya? Kayaknya mungkin udah di istana. Eh, di jendana. Di jendana. Di jendana paginya. Jadi tanggal 15. Tanggal 15 itu Pak Harto. Mbak Uni di luar istana ya? Gimana? Menjelang detik-detik mundurnya Pak Harto itu gimana? Perkembangan situasi politik belakang layarnya sampai kemudian ada quote-unquote dibilang brutus-brutus dari dalam. Nah ini coba saya ceritain dulu ya. Nah ini. Pak Harmoko tiba-tiba telepon saya. Dek! Dek! Osdar! Bener itu kamu? Itu ada bukunya, autobiografi-nya Pak Harmoko. Saya disebut nama saya itu kan. Tapi dia nggak nyebut teleponnya. Nyebut dia baca tulisan itu terus dia bilang bahwa waktu beliau mau berangkat ke jendana mau mempertanyakan ini. Bener nggak? Ini berita kompas itu kan. Tapi senang itu dia setelah telepon saya. Tiba-tiba saya buka TV sorenya dia call untuk minta Pak Harto turun. Nah itu tanggal 18. Jadi. Gimana mau di? Jadi. Detik-detik jelang ini Pak? Kita fast forward. Jadi kenapa? Kenapa kan tanggal 15 saya rasa mulai mahasiswa itu sebab kenapa kok jurnalis yang di Cairo itu mempertanyakan kok pada masih pakai kesannya masih keren-keren mentereng. Karena itu kan berangkat tanggal 7. Tanggal 5 Mei itu demo gede-gedean di Medan. Ya. Sampai rusuh. Jadi semua prosesnya itu kan tadi dari krisis ekonomi sebetulnya ya. 97 ya. Rupiah apa namanya anjlok. Kemudian 15 Januari Michael Kamdesu kalau kalian ingat bersedakep gitu. Sedakep sedakep. Letter of intent. Letter of intent ya. Ada fotonya tuh. Ada fotonya. Nah jadi itu dianggap bahwa Indonesia itu udah parah banget. Dan itu kan seluruh dunia memonitor ya. Jadi itu prosesnya udah ketidakpercayaan udah sampai disitu. Nah tadi tanggal 15. Tanggal 15 kan Pak Harto membantah bahwa dia menyatakan itu. Nah tanggal 16 Mei warga asing tuh udah berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Jadi udah apa namanya diplomatic alert. Artinya kan intelijen termasuk terutama intelijen Amerika ya. Udah tahu bahwa situasi ini akan eskalasinya akan meningkat ya. Jadi bandara waktu itu penuh penumpang, mencari tiket, mendadak, ninggalin Jakarta. Kemudian tanggal 16 tuh Soeharto kembali memanggil Wiranto, Menhan Kampangap kan dia. Kasat Jendela Subagio dan Menteri Sekretaris Negara Pak Sadila Mursid di kediaman Jalan Cendana. Mereka mendapat instruksi membentuk sebuah komando seperti Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Kompam tip ya. Nah tanggal 17. Ini menarik. Kalian mungkin pernah dengar, kalian pasti kenal namanya Ira Kusno kan. Cabut gigi. Cabut gigi. Jadi Ira Kusno itu, apa namanya, waktu itu dia presenter dan jurnalis liputan 6 SCTV ya. Tamunya di liputan siang waktu itu Pak Sarwono Kusuma Atmaja. Nanti kita insert ya itunya ya. Soalnya Pak Sarwono itu pernah jadi sekjen Golkar. Jadi artinya dia itu orang yang kritis, tapi Pak Harto mau mempercaya dia untuk jadi sekjen Golkar. Kita tahu kan bahwa Soeharto itu kan pilarnya 2-3. Jadi ABRI, Birokrasi, kemudian Golkar ya. Analogi gigi lagi ya. Re-shuffle itu tambah gigi. Jadi sedangkan kita nih perlu cabut itu gigi supaya gigi baru bisa tumbuh. Nah, jadi Pak Sarwono itu bilang, jadi begini, kita udah gak perlu lagi diskusi mengenai tambah-menambah gigi. Satu-satunya tindakan yang efektif adalah cabut itu gigi. Karena dia udah menjelar penyakitnya kemana-mana, udah telat dan supaya gigi baru itu bisa tumbuh. Oh itu sih, Sarwono. Itu Pak Sarwono. Nah, dia gak sebut nama ya, tapi ini dianggap kode untuk mahasiswa dan siapapun untuk, udah, push. Makanya mahasiswa itu mulai datang ke DPR, itu tanggal 18. Ya, mahasiswa udah datang tanggal 18 dan penuh lah itu. Makanya sore kemudian si Harmoko melihat mahasiswa banyak waktu itu, Jumpa Pers sore saya ada di situ juga ya. Yang Jumpa Pers tuh, meskipun ketua DPR-MPR-nya Pak Harmoko, tapi Jumpa Pers itu sebenarnya awal sekitar jam 3-an tuh dipimpin oleh Pak Sarwan Hamid. Pak Sarwan Hamid itu dari ABRI. Kasospol ya. Waktu itu dia Kasospol, tapi kemudian jadi, habis Kasospol dia jadi wakil ketua DPR-MPR. Dari fraksi, kan dulu ada fraksi, dulu kan ada fraksi ABRI ya. Nah, saya ingat tuh yang sempat nelfon saya waktu itu, itu si, apa namanya, pas sempat di kantor, waktu itu kasternya Pak SBY. Kepala Staff Teritorial. Dia dikenal waktu itu sebagai general di ABRI yang reformis. Yang sebenarnya mendorong reformasi ya, kayak misalnya jangan pakai pendekatan, kekerasan, apa segala macam. Yang sering kontak-kontak saya untuk mengetahui situasi di DPR itu dia ya. Nah, tanggal 18, tanggal 18 itu... Nah, tanggal 18 mulai pidato, terus kemudian mulai ke DPR, lalu Harmoko meminta supaya menyarankan supaya Soeharto turun. Tetapi Wiranto berdasarkan itu masih setia sama Soeharto. Jadi dia mengatakan bahwa itu hanya pernyataan pribadi, bukan pernyataan lembaga ya. 19 Mei, Soeharto memanggil 9 tokoh Islam. Nurkoholis Majid, Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Malik Fajar, Kaya Haji Al-Yafi ya. Jadi 2,5 jam pertemuan, tadinya rencananya hanya 30 menit. Di situ mereka, ini disebut sebagai Pak Harto tuh nawarin untuk bikin komite reformasi kepada mereka. Jadi kayak semacam, supaya menenangkan lah kalau mereka. Tapi mereka menganggap... Nggak mundur tapi bikin komite reformasi. Nah, tapi mereka mengatakan pada saat itu udah sulit ya. Jadi mereka bilang Soeharto harus mundur, tapi Soeharto menolak untuk membentuk komite reformasi. Nah, pada saat itu juga Soeharto menegaskan ia tak mau dipilih lagi menjadi presiden untuk next. Dia kan baru jadi presiden lagi kan? 97. Jadi untuk next-nya dia nggak mau. Nah, jadi itu tanggal 19. Nah, tanggal 20 itu sebetulnya kalau menurut informasi yang saya dapatkan, yang bikin Soeharto kemudian akhirnya mau mundur itu bukan semata-mata supaya nggak merendahkan semangat mahasiswa ya. Tapi surat permohonan pengunduran diri dari 14 menteri. Kan sebenarnya gini, kalau misalnya mahasiswa sebenarnya waktu itu tuh dengan kekuatan tuh bisa mengeluarkan mahasiswa dari DPR. Mungkin akan ada penumpahan darah atau segala macem ya. Seperti Tiananmen gitu lah ya. Tapi sebetulnya yang membuat Soeharto benar-benar kecewa kayak ngambek lah istilahnya. Itu adalah pengunduran diri dari 14 menterinya. Menteri-menteri senior ya Pak. Yang dia anggap sebagai pemimpin kan Pak Ginanjar. Ginanjar. Kemudian Akbar Tanjung. Akbar Tanjung. Ada Hendro Priyono. Menteri Transmigrasi yang notabene udah sangat dikenal dekat. Lebih merapat ke Megawati sebetulnya kan Pak Hendro, Agung Gumelar. Ginanjar tuh kan manggil Ibu Megu tuh Adis. Ya kan? Kan dari gadis. Jadi maksudnya deket banget. Udah panggilan keluarga itu kan. Udah kenal dari jaman mereka masih muda-muda. Itu mundur dan disitu Pak Harto tuh ngerasa kayak badannya tadi brutus yang kamu bilang itu. Jadi kan kalau mundur, 14 menteri mundur kan gak seketika kemudian bisa diganti juga. Jadi dia merasa betul-betul kekuasaannya itu benar-benar gak mungkin lagi untuk dipertahankan karena 14 menteri ini mundur. Jadi ya gimana? Kalau 14 menteri mundur kan gak gampang juga langsung cari-ganti. Itu kan udah menunjukkan kepada semuanya dunia ketidakpercayaan. Jadi musik tidak percaya kepada Suharto. Kenapa muncul keberutusan itu mbak? Dari orang-orang yang selama ini besar, dekat, dan punya kekuasaan dari Pak Harto. Kalau saya waktu itu kan saya suka ngobrol-ngobrol sama Pak Ginanjar ya. Ya pada saat itu sebetulnya, jadi itu makanya sempat Pak Habibie itu kan sampai Pak Habibie meninggal itu dianggap sebagai pengkhianat sebenarnya oleh keluarga Suharto. Ya kan? Karena jadi mereka melihat bahwa Suharto sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Jadi ketidakpercayaan kepada Suharto itu membuat ekonomi itu gak akan bisa naik lagi. Padahal situasinya sulit banget ya. Kan itu kan menteri-menteri ekonomi juga semuanya. Yang gak ikut cuma Bob Hassan sama Fuad Bawazir. Fuad Bawazir Menteri Keuangan ya. Yang gak ikut mundur. Yang gak ikut di surat itu ya. Nah jadi mereka menganggap bahwa Suharto ini udah gak bisa lagi dipertahankan karena selama Suharto ada berkuasa di situ maka ekonomi gak akan bisa rebound lagi. Yang kedua tentu saja mendapatkan, tetap mendapatkan janji untuk tetap ada di posisi itu dari Habibie. Makanya kan ada nuansa-nuansa bahwa ini tuh kepengkhianatan. Karena mostly orang yang mundur itu mendapatkan jabatan lagi di kabinat lagi. Mendapatkan jabatan lagi. Mendapatkan jabatan lagi. Peran Habibie ada gak dalam keberutusan itu? Kalau Habibie kan mengklaimnya sebagai salah satu orang yang paling loyal ya terhadap Suharto. Tapi yang jelas Suharto begitu dia di istana itu pidato jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi tanggal 21 Mei itu kan gak ada lagi komunikasi sama Habibie. Habibie yang notabene itu paling sering kecendana, kesayangannya ya. Kayak yang diprotek, yang disayang, hape segala macem. Itu bener-bener cuman disitu lah terakhir. Karena ibaratnya Pak Harto udah lo coba lo jalanin. Ya kira-kira kayak gitu lah. Itu waktu pertemuan dengan tokoh-tokoh itu tanggal 20 itu kan muncul. Habibie menerapat berita bahwa tokoh-tokoh Norkole segala itu kan minta Pak Harto tanggal 20 atau 19. 19 minta Pak Harto mundur. Kalau Pak Harto kan nanya, mundur siapa? Habibie. Habibie apa bisa? Itu Habibie marah. Habibie marah. Kalau Greg Burton bilang marah besar. Tapi di tulisannya detik-detik yang menentukan tulisan Habibie, itu katanya saya tidak enak. Masa dibilang saya tidak mampu kan? Waktu malam sebelum tanggal 21 itu Pak Habibie selain ke cendana kan, dialog gitu kan, dialog. Nah ini saya denger ini dialog ini yang membuat Pak Harto agak tersinggung juga pada Habibie. Omongan ya ini kan, dia kan apapun juga, maaf nih kan, tidak rahsia. Tapi lebih ceplah-ceplah daripada orang Jawa kan. Habibie kan waktu itu ya enerjik lah. Enerjik lah, pokoknya bahwa nyecar-nyecar Pak Harto itu, di bukunya itu, dia mengatakan bahwa Pak Harto sudah tidak rasional lagi. Nah, sementara dia balik ke Kuningan, itu 14 menteri itu sudah ada di Kuningan. 14 menteri itu sempat ke cendana. Sempat, 14 tanggal 19-an itu 14 menteri, bukan 14, Ginanjar dan beberapa menteri itu 19 sempat ke istana juga. Tapi di situ tuh Pak Harto mendominasi percakapan. Pokoknya merasa bahwa ini enggak lah. Jadi 19 itu selain yang tokoh-tokoh yang ditawarin untuk masuk Komite Reformasi, juga ada Ginanjar yang intinya sebenarnya ingin menyarankan secara halus kepada Soeharto untuk mundur, tapi enggak dapat kesempatan ngomong. Karena pada saat itu Soeharto yang memonopoli pembicaraan, pas habis itu datang Pak Sudar Mono yang pada saat itu wakil presiden. Jadi terus kemudian mereka, yaudah deh pulang aja. Dan kalau ngeliat sekuensnya, pertemuan itu yang kemudian memicu 14 menteri itu untuk mundur. Terus itu pertemuan 14 menteri itu di Kuningan, di Pak Tera Kuningan, di ruangnya Pak Habibie. Di saat pertemuan itu, Saadilah Mursid Mensesnek, Saadilah PSG itu kasih telepon bahwa Pak Harto enggak jadi membentuk Komite Reformasi, kabinet pembangunan tidak akan dilanjutkan. Pembangunan 7 ya. Itu enggak dilanjutkan, dia mau berhenti. Nah itu kan. Nah sudah, terus kemudian besok paginya, mengatakan dia akan mundur dan diserahkan pada Habibie. Ya Habibie, tang aja saya di telepon Mas Haryanto dari istana untuk datang ke istana. Waktu itu, pertama kali saya keluar rumah itu karena ketakutan. Terus terakhir ketakutan. Pasca berita itu. Berita itu, walaupun Pak Armoko udah ngomong mundur, tapi masih takut aja kan. Takut ya, situasi kan. Saya ke istana, tapi sampai dalam itu, terlambat saya masuk ke ruang kredensial istana itu, udah Pak Harto udah di depan ini. Udah di depan corong ini. Corong ini ya mundur kan. Mundur, kalau saya perhitungkan seperti Pak Armoko bilang, Habibie juga bilang, itu sekitar 10 menit. Tapi hitungan saya itu waktu itu 12 menit. 12 menit ya. Ngomong ya? Iya. 12 menit. Bahwa dia mundur, terus selesai, gak lama kemudian, Wiranto bacain bahwa dia akan tetap melindungi Pak Harto, melindungi Presiden baru, dan juga Pak Harto. Di situ. Ini juga akhirnya jadi persoalan juga kan. Kenapa gitu kan. Wiranto sebelumnya udah sempat dapet kayak semacam super semar. Jadi sebetulnya Wiranto tuh punya tab, punya apa namanya, apa namanya, mandat dari Soeharto untuk mengambil tindakan apapun. Tapi dia tidak menggunakan itu. Tindakan apapun tuh kan aja termasuk, misalnya kalau mau membersihkan gedung DPR dari mahasiswa-mahasiswa. Dengan cara kekerasan gitu ya. Jadi seperti suatu yang sangat-sangat ini. Kalau membersihkan istana dari Pak Harto pun juga bisa. Bisa-bisa. Tapi dia memilih, memang statementnya dia akan tetap melindungi Soeharto dan keluarganya. Mungkin tanggal 20 tuh sebenarnya ada sebuah kegiatan besar yang nyaris, yang kemudian batal ya. Kita gak boleh melupakan satu nama, Amir Rais pada saat itu disebut sebagai Lokomotif Reformasi. Pertama kali sebelum berbulan-bulan bertahun-tahun sebelumnya, yang pertama kali berani untuk kritis terhadap Soeharto tuh namanya Amir Rais. Termasuk mempersoalkan Freeport, apa namanya, KKN. Tambang tuh Amir Rais. Makanya dia kemudian dapat sebutan Lokomotif Reformasi. Pada saat tanggal 19 itu dia sangat dekat dengan Pak Malik Fajar apa segala macem, yang ketemu dengan Soeharto Komite Reformasi, dia sudah kemudian mau mengarahkan mahasiswa itu untuk justru tanggal 20 itu untuk demonya di istana, di depan istana. Di Monas. Di Monas. Apel-apel besar itu. Nah tapi kemudian subuh-subuh itu, masuk laporan ke dia bahwa Monas sudah dikepung dengan kawat berduri, dengan panser-panser segala macem, sehingga kalau Masa itu memaksa untuk demonya tuh di istana, diperkira pasti akan ada pertumpahan darah. Makanya kemudian Amir Rais membatalkan itu. Itu, tapi itu tanggal 20 itu itu gitu ya. Jadi peran Amir Rais pada saat itu untuk menjadi lokomotif reformasi. Saya nggak tahu apakah itu sebutan kayaknya dari Tempo deh. Kalau nggak salah. Yang menjebut atau kompas atau bintang. Kalau nggak salah Amir Rais itu sempat waktu DPRD dulu gue berapa kali masuk ke pidato-pidato sebenarnya. Pidato-pidato di halaman itu ya kalau nggak salah. Ini kan judul kamu satu menit nih. Judul kalian kan pengen tahu bagaimana newsroom kan? Saya mau kasih kredit sama tiga TV yang kabinnya dikuasain oleh keluarga Soeharto. RCTI, SCTV, Indosiar. Which is TV itu aja kan? Waktu itu sudah ada ANTV sama TPI ya kan? Tapi kan Pak E keluarga juga. Nah ini sebetulnya kalian bisa baca, ini disertasinya Pak Isadi Eska ya. Ini semuanya TV punyanya Soeharto, jadi kuat banget lah dugaan bahwa mereka nggak akan pernah berani ya. Tapi justru pada saat-saat yang menentukan ya, terutama lima hari sebelum jatuhnya Soeharto, mereka udah ngambil sikap. Jadi mereka ngambil sikap dengan meliput demo, terus kemudian SCTV itu yang Ira Kusno, sampai kemudian dia diberhentikan, Pemretnya Ibu Sumwita Tobing juga dibebas tugaskan ya. Kalau nggak salah produsernya Bang Don ya? Bang Don juga dibebas tugaskan, produsernya eksekutif. Dan Bosko Selamun. Indosiar itu beritanya yang handle Mas Deddy, wartawan senior Kompas yang teges. Tanggal 21 itu sebetulnya malam itu kita udah dapet gosip bahwa Soeharto akan mundur. Nah, tapi kan bisa berubah. Nah, Indosiar si Mas Deddy tuh ngambil risiko. Pagi jam 6, di berita pagi dia udah bilang, dia udah memberitakan bahwa Soeharto akan mundur. Sebelum dia memberitakan itu, fokus ya berarti kan, dia udah mengungsikan istri dan anaknya ke sebuah kota di Jawa, just in case ternyata nggak jadi mundur. Jadi kan waktu itu berita yang berkaitan nggak mundur, seperti tadi ceritanya Mas Osdar kan sangat-sangat sensitif. Dan menakutkan bagi orang yang menulis ya. Kalau nggak jadi mundur, gimana? Jadi mungkin yang menurut saya yang menarik, pada saat-saat yang menentukan media bersama rakyat, bersama dengan mahasiswa, termasuk media yang kepemilikannya dikuasain oleh Soeharto. RCTI juga? RCTI juga. Desi Anwar waktu itu, kalau nggak salah, Mbak, ya? Ya, tapi yang menonjol sebenarnya SCTV waktu itu. Terus serang aja. Iya, iya. Nah, ini pertanyaan lagi nih, balik ke yang tadi Mas Osdar sempat singgung. Ini kan cerita 98 itu bukan hanya cerita heroisme, tapi juga cerita soal pengkhianatan-pengkhianatan seperti... Brutus. Brutus yang disampaikan oleh Budi tadi, Mas. Nah, yang agak janggal bagi saya adalah, Pak Prabowo di kalangan aktivism dianggap sebagai anteknya order baru, anteknya Soeharto, iya kan? Tapi di cendana juga... Pengkhianat. Dianggap juga pengkhianat juga, kita juga bingung gitu. Ini tanggal, itu kan tadi tanggal 21 mundur, kan? Setelah itu tanggal 22. Ini Jumat 22 itu menarik. 22 itu adalah pengumuman kabinet baru. Kita pagi-pagi disuruh ke sana, ke istana. Itu saya udah mulai keluar, karena waktu itu... Mas Osdar udah turun, Mas Osdar udah lebih pede. Tapi saya juga takut karena Pak Yaakob sama Mas Wan kan bilang, jangan pulang, kan? Mereka nggak tahu saya udah ada di Jakarta. Karena saya disuruh, kalau nggak di Cairo, atau turun aja, kan nggak bisa pesawat terus... Minta turun di Singapura, atau itu kan nggak bisa, saya diam-diam pulang aja. Ikut di dalam, walaupun takut kemetar-kemetar. Tapi nggak kemana-mana, di rumah tok. Tapi di pesawat tuh, yang paling ngeri itu di pesawat, kan? Diledek-ledek, ditakut-takutin itu kan. Tapi, udahlah itu kan. Aman, itu aman. Nggak ada nyeret Osdar ya. Saya mulai kasih tahu bahwa saya di Jakarta, setelah di Mas Harmoko itu kasih tahu bahwa... Ya, maksudnya Mas waktu itu dekat ya. Sama-sama jurnal ya. Sama-sama PWI, PWI. Kayak Budi panggil Victor, Bang. Mau mengumumkan itu, saya baru kasih tahu bahwa, oh saya udah ada di Jakarta, gitu kan. Tahun 22, tahun 22. Nah, 22, saya ke istana. Eh, 21 saya ke istana. Waktu mau mundur itu saya ke istana. 22, pengumuman kabinet. Habibie bidatak, cat. Saya lihat Pak Habibie, Pak Wiranto waktu itu sudah diangkat oleh Pak Habibie tanggal 22, 22. Itu kan 21 itu Kamis. Berarti Jumat itu pagi itu, Pak Habibie udah menetapkan Pak Wiranto menjadi pangap. Sebelum kabinet diumumkan, dia udah ngagajar, kan? Nah, kabinet diumumkan. Udah biasa. Saya masih bisa duduk-duduk di istana, kan? Waktu itu duduk-duduk di sekat-sek. Nah, tiba-tiba kita disuruh keluar dari halaman istana. Saya keluar, enggak keluar. Karena saya di ruang Bisma Negara itu ada ruang... Lobby, lobby ada... Bukan, dapur. Kalau di lobby, ada informasi. Informasi dari pas pampres yang keluar, loh. Ini harus disperilkan, disperilkan. Ada informasi pasukan Kostrat. Pasukannya Kostrat itu... Yang dianggap diperintahkan oleh Prabowo mengepung istana. Istana dan kuningan rumahnya Pak Habibie. Nah, waktu itu kita cuma... Saya keluar, tapi bisa ngeliat. Terjadilah setelah selesai situasi itu, tegang sekali saat di 22 itu. Karena disperilkan istana, wartawan enggak boleh di situ. Setiap dunia, saya enggak mau ditemukan. Kalau kamu ketembak, oh. Kenapa ketembak? Berarti akan ada tembak-tembakan. Terakhir terjadi, malamnya baru tadi Pak Prabowo datang ke Wisma Negara. Dan Pak Habibie sama keluarga itu udah dikumpulkan di Wisma Negara. Lantai 4 atau lantai 3 itu, karena Prabowo akan datang. Memaksa berdatang. Dan sinilah terjadi dialog. Mau masuk ke Wisma Negara itu dicegat oleh Pas Pemres. Karena dia bawa senjata. Dengan 12 orang. Peraturan itu enggak boleh. Kalau ketemu presiden itu dengan senjata. Nah, akhirnya oleh Pak Hermintoyo, masih ingat saya. Hermintoyo, kapten. Hermintoyo yang berani minta senjatanya itu. Karena dia masih. Terjadilah, ternyata terjadilah pertengkaran antara. Setelah boleh masuk, tidak bawa senjata. Oh iya, juga diterima, diantarkan ke atas itu sama Pak Sintong Pajaitan. Oh, setelah khusus presiden. Yang kemudian menggantikan dia. Sintong Pajaitan. Di situ juga ada nama TBH Seludin. Ajudannya Pak Hadidi. Ajudan 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 Bibi, terima. Abis makan. Waktu itu Pak Ginanjar juga ada di situ. Karena dia juga mau bertemu. Tapi prioritas di Prabowo dulu. Karena ini agak kelihatannya agak gampang. Genting-genting. Tapi kan kita tahu bahwa Pak Habibie kan bilang, sering bilang, dia bersahabat juga dengan Prabowo. Sebenarnya mereka dekat. Jadi dibilangnya dulu ada yang namanya Abri Hijau. Ada yang namanya Abri Merah Putih. Abri Hijau itu, tokohnya itu ada dua. Apa namanya? Pak Faisal Tanjung. Sama Prabowo. Jadi kalau Abri Merah Putih itu, Wiranto lah. Jadi sebetulnya dari awal, itu dari lumayan. Jadi gini, kayaknya analisanya Prabowo itu sebetulnya juga karena dia dibesarkan di negara demokrasi loh. Jangan lupa Prabowo itu kan sepa sekolah di Inggris, sepa segala macam. Dia sudah merasa juga bahwa harusnya ini lengser. Jadi dia sudah dekat nih sama Habibie nih. Dengan geng Prabowo, Sides, Adi Sasono, almarhum, untuk kumpul-kumpul. Itu sudah dekat gitu loh. Jadi dia merasa bahwa harusnya dia juga mendapatkan inilah. Berkah lah dari kedua. Berkah kekuasaan lah. Itu ayahnya Prabowo, almarhum Sumitro. Polres Sumitro itu juga salah satu yang menyuarakan untuk Pak Harta mundur. Oke. Nah, waktu itu dialog dengan Presiden Habibie apa? Nah, itu. Kalau ini saya baca karena nggak bisa ikut kan. Baca dari Habibie, bukan hanya baca. Ceritanya Habibie setelah dia jadi Presiden. Itu diceritakan Agustus di Bisma Negara. Dia bawa masuk antara yang saya masih ingat ceritanya itu. Bahwa dia minta tetap pegang pasukan Pangkostrat itu harus dia pegang. Tadi saya sudah minta pada Wiranto untuk mengganti Anda. Ini bahasa. Tanggal 23 dia diganti. 22. Tapi diganti tanggal 23. Saya, tapi Resan, pelantikan 23. Dia minta sebelum matahari terbenam, Kostrat itu sudah harus dipegang, bukan Prabowo. Waktu itu untuk sementara sebelum tanggal 23, dipegang oleh, siapa itu namanya orang Manado? Johnny Lumintang. Johnny Lumintang. Karena dia apa? Yang dikangkosas 17. Tapi cuma berapa menit itu. 17 jam. Itu Wiranto mengusulkan Caniago. Jamari Caniago. Jamari Caniago. Nah, itu kembali ke dialognya itu. Ini menarik. Dialog ini menarik. Bisa dibaca sendiri. Tapi yang diceritakan secara lesan pada saya. Oleh Presiden Habibie langsung. Oleh Presiden Habibie. Bukan hanya saya pribadi, banyak beberapa partan waktu itu kan. Bahwa dia apa bilang, dia minta. Oh dia bilang, kenapa saya diganti? Kenapa saya nggak? Terus Habibie bilang, kenapa kamu mengerahkan pasukan untuk Kostrat tanpa koordinasi dengan Wiranto, Pangap. Kenapa? Jawabnya Pak Prabowo, saya tidak akan, saya bukan untuk melakukan sesuatu yang lain, kecuali untuk melindungi Anda sebagai Presiden. Kata-kata yang selesai kan. Prabowo sempat mengatakan, Anda nih Presiden terlalu naif. Naif bukan terlalu naif. Naif. Anda benar-benar naif. Bahwa saya akan melindungi Anda. Ya, tapi saya sudah memutuskan untuk Anda tidak. Tadi terjadi tawar-menawar. Tiga bulan inilah saya mau megang Kostrat. Tidak bisa. Duh, tiga minggu, tiga hari pun enggak. Kalau Anda minta, akan saya jadikan dubes apa di mana mungkin bisa. Sudah, saya minta pasukan saya. Pak Wismoyo masuk. Masuk. Jenderal, Pak Presiden sudah tidak ada waktu lagi, karena ada tamu lain. Tamu itu adalah antara lain, Gubernur BI sama Pak Ginanja. Tapi Pak Habib bilang, kasih waktu lagi, perpanjang lagi. Pak Prabowo minta akan telepon, kontak dengan Pak Wiranto, Pak Ngap. Ajudannya disuruh telepon, tapi enggak mengangkap. Yang maksudnya enggak, enggak bisa dikontak. Akhirnya Prabowo keluar. Disitu. Nah, itu terjadi di tulisan-tulisan, di sejarah-sejarah orang Barat yang nulis, itu apa? Tanggal 14 Oktober, habis itu kan begitu dipecat, diganti lah ya. Kemudian kan Prabowo keluar kan? Keluar negeri maksudnya, dia lebih banyak di Ordenia. Nah, tanggal 14 Oktober 1999, saya wawancara Prabowo di Bangkok. Sebenarnya wawancara saya sama Mas Tommy, Pemerintah Kompas. Tapi saya enggak tahu Mas Tommy nulis apa enggak, tapi saya wawancara. Wawancara panjang dan... Tommy Surya Pratomo yang mulia Duta Besar. Jadi, kita diterima, saya ingat wawancara kita tuh di Hotel Sari Pasifik, kalau Pan Pasifik, kalau Sari Pasifik, dekat Patpong lah. Tahu enggak Patpong? Wow, itu agak sensor. Pak Prabowo tuh kita wawancara udah jam 7 malam, segala macem ya, ngobrol apa segala macem, disini yang telpon, baru selesai tuh jam 3 pagi loh. Kayaknya waktu itu, Pak Prabowo tuh meluapkan. Dan judulnya wawancara itu, itu saya pikir, saya dihianati oleh Habibie. Jadi, Prabowo itu pertama, dia merasa banyak memberikan masukan kepada Cendana, Keluarga Soeharto, bahwa dia menghianati. Dalam kota yang tadi aku sempat singgung ya, bahwa dia dianggap lebih dekat sama Habibie. Tapi, karena ternyata Habibie pun entah ada yang ngasih masukan. Mungkin, saya enggak tahu, kalian mesti wawancara Pak Wiranto, jangkanya Pak Wiranto mengatakan, bisa juga. Jangan Prabowo deh, bisa juga kan. Atau mungkin Pak Sintong. Mungkin siapapun ya, jangan Prabowo lah, karena enggak tahu alasannya, bahwa dia kemudian justru malah diganti ya, dia diberhentikan sebagai pangkosrat, dan dilucuti lah semuanya. Jadi, makanya dia merasa, saya dihianati. Tapi, kalau di wawancara itu, dia menganggap bahwa, orang itu semuanya, termasuk Habibie, masih percaya bahwa, dia lah yang menculik. Artifis. Apa namanya, artifis. Ya, meskipun saya, apa namanya, saya, tiga pertanyaan, saya mencoba untuk, jadi dia dapat, dia dapat, dia mendapatkan, tidak langsung dari Pak Harto, list nama itu, yang katanya harus diamankan. Dia menjalankan perintah lah. Jadi, dia menjalankan perintah, yang sampai sekarang, masih, masih, misteri, adalah, dia dapat, daftar nama itu, dari siapa. Tapi kan saya tanya, kenapa kok gak buka, kan udah, udah toh suharto, udah jatuh, apa segala dia. Jadi dia, saya rasa sampai sekarang, tuh, dia dianggap, seorang yang, kalau di Abri itu, katanya kayak, Mikul Dur, Mendem Jero. Jadi, karena dia tidak ingin, menjelekan institusi. Oke. Maka dia memendam itu, apa nanya, memendam itu, rahasia, siapa yang, sebetulnya, memerintahkan. Meskipun, dia ada kalimat, ya pada saat itu kan, yang sangat berkuasa, suharto. Dia gak bilang, bahwa suharto yang memerintahkan, tapi ya pada saat itu, tidak ada, perintah yang tidak diketahui, oleh suharto. Oke. Nah, itu, itu, apa, yang, pagi-pagi Jumat, tanggal 22, itu, waktu Pak Habibie masuk istana itu, laporan dari, Pak Wiranto, bahwa ada pasukan, gerakan pasukan, dari luar Jakarta, menuju Kuningan, sama istana. Selain itu, juga, Pak Wiranto, menyarankan, Pangkostratu, tadi, Caniago. Caniago itu. Yang nanti, besok, lantiknya, tanggal 23 itu, nanti, tanggal itu, untuk sementar. Jadi, menurut saya, kalau saya sampai detik ini ya, Didit sama, Ari, Ari, saya tuh, saya tuh, salut ya, salut itu, gak tau, dibilang sarkas, atau apa ya, bahwa Wiranto tuh, seolah-olah, tidak bertanggung jawab, sama sekali, terhadap semua, yang terjadi pada saat itu. Mulai dari demo, mulai dari tanggal 12, yang Anda bilang kemalang itu ya, dia adalah penanggung jawab tertinggi, menhankam, panglima, abri, dan pada saat itu, yang namanya kita tahu bahwa, bahwa, apa namanya, bahwa, di abri, atau tentara itu kan, semuanya sebuah komando ya, sulit sekali, untuk tiba-tiba, ada yang berjalan sendiri, mungkin, kayak di film-film gitu, adalah, yang jalan sendiri, improvisasi susah lah ya, tapi lebih sulit ya, apalagi kalau improvisasi itu, dilakukan oleh seorang Prabowo, yang, Prabowo ini dari lahir, itu, bukunya itu kebuka, anaknya Sumitro, kawin sama, anaknya Suharto, tapi Wiranto ini selamat, biarkan itu jadi rahasia, ke depan lagi ya, sampai sekarang, seolah-olah dia, tidak bertanggung jawab, terhadap, terhadap, apa namanya, terhadap semua, yang terjadi itu, dia, musuhnya dia bertanggung jawab loh, minimal sebagai, penanggung jawab, tertinggi di, abri sama ini, dan atasannya Prabowo, dan atasan Prabowo, dan kenapa tanggal, bangga 14 itu, dia membawa, semua pangkotama, justru Kemalang, justru pada saat, Jakarta dalam keadaan, dan faktanya Pak Wiranto, bisa selamat berlayar, di masa reformasi ini, sebagai orang, baru di reformasi dengan, oke, mantap, mantap itu, dapat hint terakhir dari, Ibu Uni Lewis, tiktok kebel banget, gimana ya, yang barusan tuh, iya, potong tiktok banget tuh, disebar sama, akun TUM, GRD, membela, oke terima kasih, Mas Osdar, terima kasih, Mbak Uni, men kali ini, kalian gak banyak ini, karena pengen denger cerita, kalau dipotong, gak ketawa-ketawa, biasanya ketawa-ketawa, gak etis, saya di bully netizen, Mas, kalau saya ketawain nih, Mas, Anda lagi ketakutan, di atas pesawat, bagaimana kami ketawa, Mas Osdar, itu artinya, kurang berempati, terima kasih, pada bercanda, tapi waktu itu, mungkin saya penakut, jadi ketakut, saya juga lebih takut, dari Anda, saya lebih tinggal, saya ikutin, rekan Anda punya saran, itu tinggal di Kaliru, kalau saya dulu ya, daripada ikut ke Jakarta, mau satu-satu, tapi gak dapet, yang 21 Mei dong, momennya, tapi kan yang paling penting, selamat, selamat, tapi waktu itu, terus serang aja ya, Didit sama Ari, memang Soeharto masih berkuasa, tapi kita tuh, udah yakin, kayak udah, dia bakal turun nih, makanya kita lebih berani, contohnya teman-teman, di TV yang tiga, yang punya Soeharto, dari 5 hari sebelumnya, mereka sudah, sudah bersama-sama, pertanyaannya, Papi Tergonta, dan Alex Kumara, Paki Tergonta lah, Paki Tergonta kan kemudian, diwawancara kan, dia bilang, apa namanya, dia tidak, dia tidak melarang, dia cuma, supaya istirahat dulu, apa segala macam, itu melarang Pak, sampai jumpa lagi, adios, saya memutuskan, untuk menyatakan, berhenti, dari jabatan saya, sebagai Presiden, Republik Indonesia, terhitung sejak, saya bacakan, pernyataan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei, Kamis 21 Mei, yang sama melтяikan, Sequenzikan ke masalah,